Penemuan terbaru mengenai kemungkinan adanya ruang tersembunyi di dalam piramida besar Giza telah menarik perhatian ahli teori astronot Georgiotho Kalos. Setelah hampir dua dekade dalam kunjungan pertamanya ke Mesir dan ditemani dua ahli dari Mesir, dia mengunjungi piramida besar Giza untuk melihat sebuah tempat yang disebut Galeri Agung. yang hanya bisa dicapai dengan melewati lorong sepanjang 200 kaki. Meski terletak di bagian area yang tersembunyi, namun galeri ini memiliki ukuran sangat besar dengan tinggi sekitar 10 meter serta kedalaman 50 meter dan dibangun lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Bagian yang paling menarik dari piramida ini adalah penggunaan jenis batu yang tidak seperti piramida yang lain. Piramida ini dibangun dengan menggunakan granit merah yang tidak berasal dari tambang lokal, melainkan berasal dari aswan yang jaraknya sekitar 1.000 km. Kabar tentang kemungkinan adanya ruangan keempat di dalam piramida besar Giza telah menjadi sumber kontroversial di kalangan komunitas arkeolog. Mereka telah lama meyakini bahwa piramida pada dasarnya dibangun sebagai ruang pemakaman, di mana masing-masing dari setiap piramida memiliki tidak lebih dari tiga ruangan. Namun, sepanjang sejarahnya, para arkeolog tidak pernah menemukan mayat Raja Mesir yang dimakamkan di dalam piramida. Mereka hanya menemukan mumi Raja Mesir yang diletakkan dalam sebuah berangkas di lembah pemakaman para raja, jauh di bawah tanah lukar yang jaraknya mencapai ratusan mil dari piramida. Dengan demikian, tujuan asli dari pembangunan semua piramida tersebut penuh ketidakjelasan dan menyimpan misteri. Di samping itu, para arkeolog masih belum menemukan jawaban dan penjelasan mengenai tujuan pembangunan piramida-piramida tersebut. Tidak ada harta karun maupun hieroglif yang mereka temukan sepanjang mengunjungi piramida-piramida Mesir. Yang mereka temukan hanya dinding-dinding yang dipenuhi dengan prasasti yang menjelaskan tentang bagaimana, siapa, dan kapan piramida-piramida tersebut dibangun. Sejauh ini, piramida Mesir masih menyimpan teka-teki dan sepenuhnya bersifat anonimitas. Karena dinding di dalam piramida besar tidak mengandung hieroglif dan tidak ada bukti bahwa struktur kolosal tersebut pernah digunakan sebagai makam atau kuil, maka semakin banyak spekulasi mengenai hakikat dari tujuan pembangunan piramida-piramida tersebut. Namun, salah satu teori yang paling banyak dianot oleh para ilmuwan dan insinyur arkeologi adalah bahwa piramida dan bangunan serupa lainnya mungkin dibangun sebagai satu kesatuan dalam jaringan pembangunan listrik yang sangat besar. Teori Kristoperdun menunjukkan bahwa beberapa piramida di wilayah ini mengandung bahan kimia yang tercampur di dalamnya. Fakta mengenai penelitian terhadap perangkat kerja piramida di wilayah ini menunjukkan bahwa menurut Kristoperdun, piramida sebenarnya adalah perangkat geomekanis yang berarti melekat pada bumi. Piramida-piramida ini disetel agar bergetar dengan frekuensi bumi dan mengubah energi bumi menjadi energi elektromagnetik. Menurut teori Kristoperdun, proses menghasilkan energi dimulai dengan mengalirkan air dari dekat sungai Nil ke dasar piramida besar. Tepat di depan pintu masuk piramida besar. Dulunya terdapat lubang sumber yang sempat didokumentasikan pada tahun 1857. Sehingga secara gravitasi, air sungai Nil mengalir melalui parit di sekitar piramida besar dan masuk ke dalam tanah. Kemudian, air digunakan di ruang bawah tanah sebagai pompa air. Para ahli teori meyakini bahwa air tersebut digunakan untuk menimbulkan gelombang tekanan tinggi dan menyebabkan piramida bergetar. Dengan begitu, para ahli meyakini bahwa dua bahan kimia telah dimasukkan ke dalam ruang ratu. Yang satu adalah seng terhidrasi yang dimasukkan melalui cangkang utara. Sementara asam klorida encer dimasukkan melalui cangkang selatan. Untuk memperkuat teori ini, para ilmuwan modern melakukan eksperimen dengan menuangkan seng terhidrasi dan asam klorida ke dalam sebuah wadah. Ketika kedua bahan kimia ini menyatu, maka akan mengalami reaksi kimia yang menyebabkan lahirnya hidrogen. Namun, jika piramida benar-benar derancang sebagai pembangkit listrik raksasa, maka bagaimana penerapannya? Menurut Christopher Dunn, orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang hal itu, dapat dengan mudah menciptakan segala jenis perangkat yang bisa menghasilkan energi sebesar itu. Mulai dari peralatan rumah tangga sederhana, hingga pesawat luar angkasa yang sangat canggih. Dan jika piramida besar Giza memang derancang sebagai bagian dari jaringan pembangkit listrik kuno yang sangat besar, maka hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup lebih dari 4.000 tahun yang lalu telah memiliki pengetahuan tentang pembangkit listrik, meski dengan keterbatasan alat. Terima kasih telah menonton!